Tingginya curah hujan dalam satu minggu terakhir di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, dan banyaknya sampah menyumpat drainase, membuat aliran air tersendat. Akibatnya beberapa rumah di Kelurahan Baru terendam banjir. Cuman kalau kemarin belum sampai masuk rumah, kalau ini baru masuk rumah. Untuk melancarkan drainase di Jalan Ahmad Yani yang tersumpat sampah, minggu siang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Barat menerjunkan puluhan petugas dan dua mobil pemadam kebakaran untuk menyedot air dan sampah. Petugas langsung masuk ke dalam drainase untuk mengambil sampah yang cukup banyak. Selain itu, mobil pemadam kebakaran juga menyemprot air ke dalam drainase, sehingga sebagian sampah yang masih tertahan bisa larut bersama arus air. Pemadam kebakaran Tersumbatnya drainase dengan sampah diduga karena di sekitar lokasi tersebut ada pekerjaan pembuatan drainase yang masih berjalan, sehingga arus air tidak mengalir dengan lancar. Ririn Binti dan Rudi Bintoro melaporkan dari Kota Pangkalan Bun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!